Hingga akhir tahun 2021 ini, Wali Kota Pontianak, Edrus di Gamtono, pasang target 80 persen capaian vaksinasi COVID-19. Ia pun optimis, semakin banyak masyarakat yang dipaksin, maka target untuk pengendalian penyebaran COVID-19 bisa tercapai. Angka 80 persen tersebut telah melampaui target yang semula, ditetapkan yakni hanya 70 persen. Selain itu, Edi juga berharap bagi para lansia dan ibu hamil, hendaknya mau divaksin karena menurutnya vaksinasi adalah bagian dari ikhtiar untuk menjadikan Pontianak sebagai kota yang sehat dan terbebas dari pandemi COVID-19. Kalau vaksin, akhir tahun kan 80 persen memang target kita sejak awal, tapi kita harus bergerak untuk melebihi. Semakin tinggi target vaksinasi, harapan kita head imun itu akan terbentuk ke warga kota. Yang selanjutnya, berkaitan dengan target realisasi, memang biasanya di awal dan akhir Desember ini akan terjadi. Memasuki akhir tahun 2021 ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikam Tono mengingatkan agar masyarakat waspada dan tidak mengabaikan protokol kesehatan dalam aktivitasnya. Kebijakan pemberlakuan PPKM Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru mendatang, menurut Edi adalah upaya untuk menjaga dan mengendalikan sebaran COVID-19 agar tak kembali melonjak. Anwar Pond TV memberi tekan.